Kira-kira setelah ide pembuatan lagu ini muncul, maka kami, Rila, saya, dan Archie membahas tentang bagaimana pembuatan klipnya. Jadi awalnya kita nggak punya ide sama sekali dan pengennya ya awalnya cuma simple aja gitu, ngerekam aja teman-teman penyanyi, lagi rekaman gitu. Tapi saya pikir kayaknya ada yang kurang rasanya, karena medium audiovisual harusnya kita bisa lebih optimal untuk menyuarakan sesuatu atau menyampaikan pesan. Maka saya pikir lagi, saya kumpulkan lagi ide saya dan saya bikin dua konsep untuk pembuatan video klip Syahaya Dalam Sunyi. Yaitu yang satu adalah teman-teman tuli akan ada di atas panggung. Dan yang satu lagi adalah teman-teman artis mengisyaratkan lirik yang dinyanyikan. Dan kedua-duanya menyenangkan. Ini pengalaman saya yang pertama kali buat klip dengan bahasa isyarat full. Ngobrol sama Bunda Galuh, ngeliat bagaimana Bunda Galuh mengisyaratkan liriknya. Saya putar videonya berulang-ulang gitu sampai saya ngerti apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama teman-teman tuli dalam isyarat itu. Idenya sendiri kenapa saya ingin ada di panggung dan panggung teater terutama. Rasanya medium ini sangat efektif untuk bagaimana teman-teman tuli menyuarakan atau mengaspirasikan lirik-lirik dalam lagu Syahaya Dalam Sunyi di atas panggung. Saya pengen program Syahaya Dalam Sunyi itu memang memberikan panggung untuk teman-teman tuli. Dan teman-teman tuli mendapatkan sorotan lampu. Sorotan lampu ini saya ibaratkan ya perhatian lah ya, attention dari kita semua di mana teman-teman tuli bisa terlihat sekarang. Banyak hal magic rasanya di dalam proses pembuatannya gitu. Karena saya merasakan betul karena teman-teman tuli itu tidak bersuara. Jadi yang mereka kedepankan adalah ekspresi, terus gesture mereka gitu. Beda sama mungkin dengan teman-teman dengar ketika ada di depan kamera. Itu tuh sering banget merinding gitu, terus saya harus menahan emosi karena saya sendiri larut sekali di dalam proses pembuatannya. Waktu saya membuat adegan per adegan bersama teman-teman tuli gitu. Jadi mudah-mudahan nanti hasilnya juga tersampaikan dan semua orang yang nonton bisa ikut merasakan apa yang saya rasakan pada saat proses pembuatannya. Saya bersyukur juga teman-teman penyanyi, sekitar ada 25 penyanyi, lebih dari 25 penyanyi, ikut mengisyaratkan lirik lagu Cahaya Dalam Sunyi. Yang menyenangkan adalah semua teman-teman penyanyi mau belajar dan itu takes time. Alhamdulillah tujuh hari prosesnya untuk syuting bersama teman-teman artis mengisyaratkan lirik dan nanti teman-teman bisa lihat hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan apa yang kami buat ini bisa bermanfaat untuk bukan hanya untuk teman-teman tuli, tapi untuk kita semua bagaimana kita sendiri bisa merasakan kehadiran Allah SWT dalam karya-karya yang sederhana seperti ini. Jangan lupa nonton video klip Isyarat Cahaya Dalam Sunyi di Youtube channel Pura Indonesia Project. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.